Smartwatch yang lagi saya pake ini, desainnya kayak smartwatch mainan. Kayak harganya itu cuma 100 ribuan, padahal harganya ini 4 jutaan. Tapi ternyata setelah saya pake smartwatch ini sekitar 1 bulan lebih, pake smartwatch lain itu kayak kurang aja sekarang. Ya, jadi ini adalah Corospace 3. Buat yang belum tau, mungkin bakalan berpikiran kayak saya, ini smartwatch apaan, desain kayak gini, kayak mainan harganya kok bisa sampai 4 juta. Jadi ini adalah smartwatch yang gak bisa kita bandingkan dengan smartwatch lain. Harus pake smartwatch yang bener-bener akurat di kelasnya. Contohnya kalo kita mau bandingin di kelas lainnya, itu ya di brand Suunto, terus Garmin, Polar, dan lain-lain. Emangnya jam lain gak bisa digunakan untuk olahraga ya? Kalo dibilang bisa sih, ya bisa. Tapi kalo kalian butuhnya presisi, akurasi, ya Corospace 3 dan juga temen-temen brand lainnya tadi, itu yang lebih akurat. Seakurat apa, memang jamnya Corospace 3 ini? Ini kita coba untuk pake 4 jam tangan sekaligus. Dengan kita coba lari sambil diukur dengan tasbih digital. Berapa step-nya, berapa pace-nya, berapa jaraknya. Angka walk distance-nya yang mendekati tuh ya si Corospace 3 ini. Terus apalagi fitur menarik lainnya? Nanti dulu kita bahasnya, kita bahas desainnya dulu. Impresi saya ketika pake si jam tangannya Corospace 3 ini, dia kok enteng banget. Bobotnya itu cuma 30 gram. Bener-bener kayak ngerasa jam mainan. Kalo orang yang gak tau, pasti ngerasa ketipu kalo harganya 4 juta. Dibandingkan dengan Huawei Honor GS Pro yang dipake hari ini, bobotnya itu sekitar 45,5 gram tanpa strap. Jelas lebih ringan Corospace 3. Tapi ternyata, walaupun dia ringan, bahan materialnya ini gak pake bahan yang murah. Untuk layarnya diklaim Corospace, dia pake mineral glass. Basel dan covernya pake Fiber Reinforced Polymer. Atau FRP. FRP ini banyak digunakan sebagai komponen struktur pada elemen pesawat terbang, otomotif, dan struktur lainnya. Termasuk jembatan. Kelebihan material FRP ini kalo dibandingkan dengan material lainnya adalah tahan korosi. Terus dia juga memiliki kekuatan tinggi, tapi bobotnya bisa ringan. Kalo bahan material di laptop, itu mirip sama magnesium alloy lah. Jadi dia tetep solid build quality-nya, tapi bobotnya jadi ringan. Ya, tapi jadinya lebih mahal. Coros Space 3 ini ada 2 pilihan warna, black dan white. Kalo yang black pake strap nylon, kalo yang white bisa pilih, bisa pake nylon atau silikon. Ada sih pilihan warna lain, tapi dia masuknya special edition. Ada warna merah yang namanya Coros Space 3 Track Edition GPS Sportworks Red Nylon. Wah, namanya panjang banget. Untuk layar, jangan berangkapan dengan harga 4 juta-nya ini, kita dapet layar OLED, kayak di Huawei atau di smartwatch 4 jutaan lainnya. Kita cuma dapet layar LCD, yang saiznya itu 1,2 inch, resolusinya ada di 240x240. Jadi kalo kalian inget mainan Tamagotchi, ya layarnya mirip-mirip kayak gitulah. Tapi memang segmentasinya Coros Space 3 ini, ya kayak sunto, garmin, jadi dia bukan tentang estetika layarnya, tapi tentang fungsinya. Kalo layar OLED, biasanya kena hujan ketika kita running, itu kan gak bisa dioperasikan ya kalo basah. Tapi dengan layar yang LCD ini, touchscreen-nya walaupun kena air, dia tetep responsif. Terus kalo gak mau pencet-pencet ketika olahraga, touchscreen-nya juga bisa dimatikan aja. Terus diganti dengan scroll-scroll, jadi dia bisa pake digital dial dan back button-nya aja. Yang bikin satisfying itu haptic feedback-nya. Karena ketika kita scrolling-scrolling, haptic feedback-nya tuh serasa kayak memijat tangan kita. Enak banget. Info menu di awal juga banyak banget. Ada info kalori harian, durasi workout, step fitness, waduh banyak lah. Capek kalo disiputin. Kalian liat aja di B-roll ini. Karena banyak sekali. Dan kemarin ketika saya tes dia untuk workout, ternyata dia bisa ngitung repetisi saya. Jadi ketika saya angkat beban, satu, dua. Disini dia juga ngikut ngitung. Walaupun terkadang hitungan manual saya dengan hitungan dia itu agak miss. Kadang saya udah repetisi 10, dia kalo gak 9 ya 11. Tapi ya selisihnya satulah. Smartwatch lain itu jarang yang bisa kayak gitu. Gimana dia cara ngitungnya? Ternyata dia pake heatmap. Jadi si jam tangan Coro Space 3 ini bisa mendeteksi bagian tubuh mana yang lagi bekerja keras. Mana yang lagi workout. Jadi dia ngitungnya kayak gitu. Walaupun memang harus saya akui, akurasinya kurang ya. Jadi sama kayak tangan tadi, ketika hitungan repetisi saya itu 10, dia ya miss-nya itu sekitar 1-2 angka lah. Kadang 8, kadang kelebihan 2, jadi 12. Tapi untuk bisa mengukur dengan heatmap seperti itu, ya termasuk smartwatch yang memang segmentasinya buat profesional. Dan ngomongin soal profesional, jam tangan Coro Space 3 ini juga dipake sama atlet lari profesional. Yang namanya saya lupa, jadi editor tolong di pop up aja. Tesss! Dan kalo kalian suka lari, memang jam tangan Coro Space 3 ini selain sunto, garmin, dan polar, jadi salah satu rekomendasi yang bisa saya rekomendasikan dengan mudah ketika kalian tanya, bang, jam tangan yang buat lari apa? Karena kalo kita ngomongin lari, menunya itu banyak banget. Kita dikasih 2 pilihan, mau lari biasa atau interval, kalo kalian mau lari biasa, tinggal start aja. Kalo mau interval, kalian bisa atur sesuai kebutuhan latihan kalian. Di bawahnya lagi, ada pilihan setting. Yang pertama itu ada navigasi. Isinya rute lari atau sepeda yang bisa kita buat di apps-nya. Nah, di apps-nya, kita bisa pilih mau lari atau sepeda biasa, tinggal pilih aja, tinggal tap-tap aja di map-nya. Mau bikin rute kemana aja, nanti bakalan keluar jarak sama elevasinya loh. Kalian juga bisa nambahin checkpoint, misah untuk water station atau heat station, dan lain-lain. Nah, kalo udah, tinggal save dan sync ke smartwatch-nya. Atau pas kalian lari, kalian juga bisa sekalian bikin rute. Jadi selesai lari, tinggal save aja rutenya di smartwatch-nya langsung. Selanjutnya, kita juga bisa atur activity alert, yang isinya itu distance alert. Dia bakalan ngasih kita notif, berapa kilometer jarak yang udah kita tempuh, pace atau kecepatan kita, cadence atau berapa langkah kita, heart rate, bahkan sampai nutrition dan power alert loh. Gila sih, ini lengkap banget. Karena dengan power alert tadi, dia bisa ngasih tau kita, kita waktunya minum kapan, kita waktunya makan snack bar kapan. Dan kemarin ketika Ari coba lari, karena saya udah tua ya, jadi saya kalo lari-lari gak dululah. Jadi Ari pake koros dan Huawei, dan hasilnya ada perbedaan. Walaupun tipis sih, tapi untuk informasi lain, gap selisihnya lumayan. Kayak kalori, pace atau kecepatan, average speed, terutama heart rate sih. Si koros lebih akurat. Kenapa Ari bisa bilang lebih akurat? Karena kata dia, pas capek atau deg-degan banget, si Huawei malah heart rate-nya rendah. Sedangkan di koros, 150an BPM. Dan kalo kita ngomongin GPS, si koros ini punya 5 sistem GPS, yang jadiin dia semakin akurat. Sekarang kita bahas, masalah ketahanan baterainya. Nah, enaknya, jam tangan yang gak pake layar IPS, gak pake layar OLED, dia cuman pake layar yang brightnessnya juga, kayak mainan kayak gini. Kalo ngomongin ketahanan baterai, dia awet banget. Kalo kita pake daily activity aja, kayak real time tracking, kayak sleep, SPO2, work out intensity, heart rate monitoring, koros bisa sampai 24 hari. Bayangin ya, 24 hari dengan sistem sensornya semua tadi, itu aktif. Kalo pas work out, dengan mode full GPS, itu nyala terus, dia mampu bertahan 38 jam. 10 jam kalo ditambah musik, 25 jam ketika 5 sistem satelitnya itu, nyala semua di waktu bersamaan. Dan kalo untuk kebutuhan Ari, karena memang jam tangan ini, saya instruksikan Ari untuk review, karena dia yang suka lari, dan dia seminggu itu lari 2 kali. Jadi dengan GPS-nya seminggu aktif 2 kali lah. Dan nge-charge-nya itu 2 minggu sekali. Masih awet. Oh iya, semua fitur dan juga informasi evaluasinya tadi, juga bisa kita monitoring di aplikasinya. Yang namanya itu Coros Training, tapi dia juga bisa compatible dengan aplikasi lain, kayak Kumut, TrainingPix, Trava, Relief, Adidas Running, Applehood, Street, Final Search, Rinales, dan segala macemnya. Ini emang Ari bikin skipnya resek ya. Banyak banget aplikasinya. Running Quotient, Dekleten, banyak. Mau konek ke HP juga cepat, karena data sync atau update firmware bisa via Bluetooth atau Wi-Fi. Di aplikasi Coros, kita juga bisa monitoring semuanya, mulai dari record activity, training calendar, training load, dan banyak. Terakhir, harganya. Harganya tadi kan saya bilang 4 jutaan, tapi lebih tepatnya 4 juta berapa, bukan 3999, tapi 4,3 juta. Kalau orang yang nggak tahu, dia cuma lihat dari desain dan looksnya aja, kayak 4,3 juta. Ketipu di mana? Pasti kayak gitu. Tapi kalau kita udah pake jamnya, terutama memang kebutuhannya untuk lari, untuk workout, untuk olahraga, butuhnya itu presisi, butuhnya itu akurasi, ya Coros Space 3 ini memang enak sih dipake, karena dia kayak nggak pake jam gitu, enteng. Kesimpulannya, dengan harga segitu, kalau dari ski bobot, jelas paling enteng. Kalau dari ski bobot, jelas nggak ada obat lah, ringan banget. Cuma 39 gram aja, kalau pake silikon, bahkan kalau pake strap nilon, itu cuma 30 gram. Bahan materialnya yang dipake itu kuat dan ringan. Desainnya memang terlihat sporty, kalau buat olahraga cocok sih. Tapi kalau kita gunakan untuk meeting, casual, ya jatuhnya itu kayak, kita terlihat, wah ini orangnya suka olahraga banget. Karena desainnya cocok kalau digunakan untuk olahraga. Fitur workoutnya bener-bener bisa ngebantu kita buat latihan, jadi fiturnya nggak ada yang gimmick, apalagi ditambah sama garansi 2 tahun, menurut saya sih, ya masih worth to buy lah. Apalagi buat kalian yang memang suka olahraga, dan butuhnya presisi, dan butuh akurasi. Tapi kalau butuhnya itu cuma casual, yang butuh cuma WA, biar bisa connect ke SIM-nya aja sih, ya bukan ini ya, banyak jam tangan kayak HILU 500 ribu, yang kalau kalian butuhnya cuma notif, desain yang terlihat bagus, ya itu oke sih. Tapi kalau kalian professional runner, atau kalian hobinya lari, ya harus pake ini sih, biar merasakan sensasinya bener-bener jadi atlet profesional. Saya Dika Stabudi, and see you on the next video. Bye-bye.